Calon jamaah haji Kabupaten Sidraf mengikuti bimbingan manasik haji tingkat Kabupaten Sidengren Rafa tahun 1440 Hijriya 2019 di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidraf. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidraf menggelar bimbingan manasik haji tingkat Kabupaten Sidraf di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidraf, Jalan Ganggawa, Pangkajene, Kecamatan Maritengai, Kabupaten Sidraf. Dalam manasik ini dihadiri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Haji Anwar Abu Bakar, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidraf, Haji Andi Irman Baharudin, Kepala Seksi Haji dan Umrah, Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah, Kementerian Agama Kabupaten Sidengren Rafa, Haji Abdurrahim SAG MSI, serta segenap calon jama haji Kabupaten Sidraf untuk tahun 2019. Haji Anwar Abu Bakar selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan, kegiatan ini merupakan program nasional yang dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia. Alhamdulillah pada hari ini kita lakukan pembukaan manasik haji tingkat Kabupaten Sidengren Rafa. Kegiatan manasik haji yang dilaksanakan ini adalah merupakan program nasional yang dilaksanakan di semua provinsi di Indonesia termasuk kita di seluruh selatan. Bahwa kegiatan manasik haji di tingkat Kabupaten itu dilaksanakan sebanyak 2 kali dan di tingkat kecamatan sebanyak 8 kali. Alhamdulillah pada asal sekarang ini seperti yang kita saksikan bahwa pendekaan manasik haji untuk tingkat Kabupaten Sidengren Rafa sudah terlaksana dan insya Allah akan ditindakkan juga sampai di tingkat kacamata. Kegiatan manasik haji ini adalah merupakan salah satu layanan yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan persiapan jaman haji kita untuk pelaksanaan ibadah haji. Harapan kita bahwa pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan oleh seluruh masyarakat kita insya Allah bisa mendapatkan haji yang mahrum. Alhamdulillah pemerintah kita setiap tahunnya meningkatkan layanan kepada seluruh calon jaman haji kita dan untuk tahun ini insya Allah di antara sekian banyak layanan yang ditingkatkan kualitasnya adalah dalam bentuk konsumsi diupayakan semua makanan disesuaikan dengan selera asal daerah masing-masing. Yang kedua kita ada yang namanya zonasi, jaman haji itu akan ditempatkan pada zona yang tertentu sehingga para jaman haji kita akan merasa seakan-akan mereka berada di kampungnya sendiri karena mereka bersosialisasi dengan calon jaman haji di kampungnya masing-masing. Insya Allah untuk persiapan secara keseluruhan untuk embarkasi Hasanuddin Makassar insya Allah kalau tersatu itu tanggal 6 Juli sudah masuk dan insya Allah pemerangkatan awal kita adalah saat ini tanggal 7. Panitia pemerangkatan dan pengulangan malah itu sudah selesai kesiapan di asal mahaji juga sudah selesai jaman haji kita untuk secara administrasi juga sudah selesai dan insya Allah bisa menemukan pemerangkatan. Harapan kita dan himbawa kita kepada seluruh cara jaman haji kira-kira bisa menjaga kesehatan sehingga pada saat menanti, pada saat timba jadil pemerangkatan jaman kita bisa dalam keadaan sehat buat rakyat dan mudah-mudahan berangkat sampai dengan kembali jaman kita tetap utuh dan sehat dan mendapatkan perditaan haji. Haji Abul Rahim SAG MSI selaku Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Sideneng Rapang menjelaskan kegiatan ini akan berlangsung 11-12 Juli dan dilanjutkan manasik kecamatan. Jadi kalau untuk tahapan jaman haji ini kita sudah mulai di awal ini manasik untuk tingkat kabupaten ini dua hari, direncanakan tanggal 12-13 kemudian setelah selesai nanti ini manasik tingkat kabupaten dilanjutkan manasik untuk bimbingan ketua regu dan ketua rombongan jadi kita rencanakan tanggal 17-18 setelah itu manasik tingkat kecamatan, kawal itu akan serentak dilakukan tanggal 19-20 dan 21. Agenda pemberangkatan kalau untuk kelotar 4 itu sudah terjadwal berangkat tanggal 8 rencana diterima di asrama itu jam 8 malam dan besoknya itu terbang berangkat jam 9 malam Kalau untuk jaman haji harapan kita ini satu tetap menjaga kesehatan dan yang kedua tetap mempelajari manasik-manasik dalam berangkat kesiapan ibadahnya di Tanah Suci Calon jaman haji kebupaten Sidraf tergabung dalam kelotar 4 berjumlah 285 orang serta tambahan sebanyak 14 orang yang kemungkinan akan bergabung pada kelotar 40 Ia pun berharap calon jaman haji tetap menjaga kesehatan dan juga dapat lebih mempelajari manasik yang diberikan Jangan kemana-mana pemirsa kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya tetaplah bersama kami Terima kasih telah menonton